Intro Dekan Fakultas Pariwisata melepas 19 orang calon wisudawan selasa 11 Februari 2020 di ruang auditorium Fakultas Pariwisata Kampus Bukit Cimaran. Yudisium ke-100 ini melepas 1 orang program doktor, 3 orang program magister, 1 orang program diploma, dan 14 orang program sarjana. Dekan Fakultas Pariwisata Inyoman Sunarte mengharapkan lulusan dapat segera melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi mengingat Fakultas Pariwisata memiliki program sarjana, magister, dan doktor dengan akreditasi A. Selain itu, Fakultas Pariwisata juga banyak membangun kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya program Join Degree dengan Griffith University Australia yang baru saja diresmikan awal Februari ini. Nah tapi tadi yang S1 dan Diploma 4 kami bisa harapkan itu untuk melanjutkan, karena kita punya program S2 Pariwisata, kita harapkan karena beberapa mitra kami yang sudah tantangan MOU sama kita, sehingga harapan saya itu S2 Pariwisata akan dibutuhkan kalau mereka ingin menjadi tenangkai akademis di edukatif. Judisium ke-100 ini pertama kali digelar di Gedung Baru Fakultas Pariwisata yang terletak di Ariel Kampus Bukit Jibaran. Gedung ini diresmikan awal tahun 2020 sebagai penunjang proses belajar mengajar yang maksimal. Benediktus Febiano Ramadan melaporkan untuk Udayana TV. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!